Sesaat lagi, Anda akan seksikan Pas Buka FM yang dipersembahkan oleh Ya, kita kembali lagi di Bekasi, bebas jual makanan sendiri Oh, lihat makanan apa aja Ini itu makanan, lu jangan salahin ayam gue Ya, salah ketik dia kali, kayak salah ketik dia Tapi yang bener apaan sih emang, Pak? Bebas jual karya sendiri Salah Ada lagunya, ada lagunya Pak Haji Bebas jual karya sendiri Itu mah itu dong, dokter gitu Bukan, sama juga Terima kasih, bebas jual karya sendiri Sudah ada siapa aja disini Mas Haji Ini kita, sudah ada ibu, ibu Neng ya? Ibu Neng, apa kabar ibu Neng? Neng Kenapa? Tidak kaget juga Oh, lah tahan Nahan-nahan ibu Neng ya Namanya siapa, Bu? Ibu Suneng Si Bagaimana? Ibu Suneng Si Ibu Suneng Si Panggilannya apa? Ibu Neng Ibu Neng Kenapa gak mau panggilnya? Sih aja Apa sih gaya? Memang itu Itu ya Jual apa, Bu Neng? Selendang Mayang? Selendang Mayang Selendang Sutra Selendang Mayang Enak ini Ini ada kuahnya biasanya nih Iya Iya kan Gula merah ya Biasanya Ada es ya Coba Bu Tuangin Bu Oke Ini ibu Neng ini Kalau hari Kamis ya Memang jual Selendang Mayang Iya Tapi hari Jumat Jualnya Selendang Sari Sabtu Selendang Bakti Mayang Sari Bakti Selendang Mayang Kenapa sih itu? Siwanya Bu Ini enak banget pake es Jadi ini ada gula merah, santak, cincaus, cincaus atau agar-agar itu? Cendol 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 Enak banget ini Tapi sabar Kasih tau aja Bu Sabar Mayang Mayang Selendang Mayang Beti di dalam Menjadi rian Mayang Mayang Selendang Mayang Yang punya siapa? Yang punya buneng Tang 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 Selendang Mayang Selendang Mayang Mayang Selendang Mayang Ayo minum Selendang mayang Toget buneng Dijamin Hatinya riang Masuk Mayang-mayang Selendang mayang Hati miang Sambil bergoyang Mayang-mayang Selendang mayang Selalu disayang Sambil bergoyang Sambil bergoyang Sambil bergoyang Sambil bergoyang Selendang mayang Habis makan Seperti disayang Selendang mayang Selendang mayang Habis makan Perlu yang kenyang Eh ibu juga ada Encik Mayang 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 Selendang mayang Minum Selendang Berdiri bumi Uh Ulanmayın Mayang Mayang, 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 minum mayang, biar disayang, mayang, 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 selendang mayang, biar minum, biar disayang, masol lima. Bu, berapa bu harganya bu? 10 ribu satu porsinya. Harganya 10 ribu satu porsinya. 10 ribu. Selain ini Pak Haji, Bu Ayu, sama Amae juga. Ini Bu Eneng ini jualannya di Jalan Pancoran Barat ya. Iya, Pancoran Barat. Yang 4B. Kalau yang di daerah sana. Alamatnya ada di situ. Di Gang Tabah, Jakarta Selatan. Di Borog ya, mayangnya ibu Eneng ini ya. Teleponnya juga ada berapa bu Eneng? Teleponnya? Ada. Ada di ini. Di sini ya. Ada di intunya. Nanti saya bikin ya bu, bu. Buka puasa ya. Oke, siap. Ini juga. Lalu ada apa lagi? Tapi ini katanya punya bu Eneng juga, Pak. Iya. Ini? Terang telur, Pak. Itu suami istri. Suami. Wah, hebat. Mantan pacar. Mantan pacar. Iya, suami. Suami. Suami ini dengan Bapak. Bapak Antong ya? Bapak Antong, Ibu Eneng. Bapak Antong, Ibu Eneng. Bapak siapa, Pak? Gak ada namanya. Gak ada namanya? Iya, Bapak siapa. Berarti Bapak yang tidak namanya. Aku tebak ya. Kalau dandanan begini, biasanya namanya Pak Mamat. Betul, Pak. Pak Hemat. Pak Hemat. Pak Hemat. Oh, Hemat. Bapak jualan ayam, Pak Hemat. Pak, Pak Hemat. Pak Hemat. Pak Hemat. Pak Hemat. Ini masakan petawin. Ini makanan petawin. Ini makanan kerak telur namanya. Kerak telur. Masih selalu ada di mana-mana di Jakarta. Udah pasti banyak ya, Bang ya. Iya. Biasanya kalau mangal di mana? Iya. Iya. Ini satu paket. Satu paket. Berarti bisa nih kalau misalnya ada orang acara di rumah, manggil dua-duanya bisa ya? Bisa. 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 Berarti di Jalan Pancoran juga sama bareng? Sama. Sama-sama. Oh, sama. Laki-laki Bini gak boleh bisa ya? Sama-sama. Bisa. Bisa. Bisa lagi laki-laki apa Bini. Bisa. Bisa. Bisa bareng. Bagus. S ini. S ini. Jadi Ayu. Iya, Bang. Ini si bapak sama ibu. Si bapak. Si bapak. Si bapak sama ibu. Ya. Menikah. Nah, anaknya ini. Oh. Bukan. Nurat. Bukan. Ini yang bontot banyak. Ini yang bontot. Bukan benar ya, Bang. Sekarang kita tindah dari Bang Arief Didung. Kita pindah ya. Makasih ya Bang Arief Didung. Makasih. Eh, ini Bang Arief Didung. Makasih. Bapak, bapak siapa, Pak? Bude, tolong jelasin. Iya. Bapak siapa? Mamat, Mike. Pak Mamat. Ini baru Mamat. Ini baru Mamat. Ini baru Mamat. Ini Pak Mamat. Ini jualan. Pak Mamat ini jualan rujak es krim. Iya. Kenapa rujak es krim? Karena rujak dikasih es puter. Iya, gampang sekali ya. Mamatnya rujak es krim. Rujaknya dari berapa macam buah? Ada mangga. Mangga. Dondong. 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 Oh, dondong. Ya, keberatan ampun. Jadi lupa. Pemkoang. Ada lima sampai enam buah. Diparut, terus ditambahin sama es puter. Es puternya biasanya kalau di tempat-tempat umum itu satu rasa. Ini ada tiga rasa. Tiga rasa. Rasa apa aja es krimnya? Es kentong ini kan? Kuning. Betul. Kuning durian. Yang putihnya kelapa. Coklat? Coklat. Coklat. Harga? Kalau buat dijual begini. Jadi setiap hari saya jualan di jerobak. Rp14.000 per porsi. Rp14.000. Ini emang enak. Enak. Dicampur es krim sama ini. Enak Pak. Boleh cobain sekarang? Eh jangan. Jangan. Bang Mamat. Ini sebenarnya makanan khas dari mana ini bisa dicampur sama es krim rujak? Mungkin Jogja ya Mak? Jogja banyak. Jogja banyak. Jogja banyak. Jogja juga kalau di kotanya mungkin ada yang kayak di Mariboro. Oh ini makan di Jogja? Ada. Ada yang banyak. Tapi ini es krim rujak Jogja satu-satunya di Jakarta Pak Mamat. Wah. Keren dong. Ayo kita bakuin Pak Mamat yuk. Jualannya di mana Pak? Di area mana? Di Rawamangun. Di Rawamangun nih. Daerah Rawamangun. Rujak es krim. Oh. Namanya rujak es krim apa? Iya. Ini Pak siapa? Es krim rujak es krim Mamat. Oh rujak es krim Mamat. Oke. Jadi yang mau beli es krim rujak Pak Mamat adanya di Balai Pustaka di Rawamangun di samping Apotik Rini. Oh. Rumah. Rumah. Rumah Mamat. Ya. Yang mau promoin ayo bantuin promo ya. Ayo sini sini sini. Ayo. Rumah. 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 Kalau lewat pancolan boleh, kalau mau bangun-bangun. Satu-satunya yang ada di Jakarta cuma rujak es krim Bang Mamat. Rujak es krim Mamat. Oke, ya kita simpen dulu buat nanti buka puasa ya. Oke, ini mau jual apa ini? Boneka. Boneka. Mama nggak usah tanya-tanya terus lah. Ngapain sih Mama tanya-tanya aku terus? Iya, Mama kepo. Kamu tadi gimana di kampus, Mak? Gitu dah, biasa aja orang kuliah juga. Oh gitu sih jawabnya. Harus bagus dong, Mama masukin perut lagi nih. Iya, abisnya Mama kan nggak bawain aku makanan yang aku minta. Kan aku malu, Mak, tadi sama temen-temen pas lagi potluck tadi. Iya kan duit kita menipis, nak. Duit kita menipis. Kamu nggak ingat kemarin bali sepatu biduan? Itu kan uangnya habis di situ. Iya, emang aku muas mau sepatu itu. Oh ada di sini. Oh, gue nggak mau, nggak mau, nggak mau. Nggak mau, nggak mau. Nggak mau tahu, nggak mau tahu. Temen-temen aku pada mau bawa makanan enak. Karena aku juga mau makan enak. Wah! Kayak agak sapi itu. Yaudah deh, nanti BRB coba pikir-pikir dulu ya. BRB, BRB mana? Nggak mau, nggak mau. Aku bunyi sekarang, aku bunyi sekarang. Kalau sudah begini. Malah pusing gimana ya? Pusing rasanya mana bisa makan enak. Duit juga udah tongpes pula. Hanya ada 2.500. Tongpes. 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 Hanya ada 2.500. Cuma ada segini. Cuma ada segitu. Hah! Udahlah, udahlah, udahlah. Diki benci, Diki benci mama. Diki benci. Mama akan sabar. Jangan enak anjo. Hahaha. Lagian ente. Belum waktunya anak dipanggil, ente panggil. Ini muncul, abis itu ane diem. Iya lagian. Jin dari tadi cuman. Oh, punya anak yang suka tantrum gara-gara makanan. Tenang. Anak punya solusinya. Wah. Hilang. Jangan lagi. Wah. Suara apa itu ya anakku? Ya anakku memang lagi kesal. Bagaimana solusinya? Jin itu berubah menjadi as soon as possible. Kasap. Ini gak korporatif nih bener-bener nih. Ente mau makan enak. Betul. Tapi duit mama terbatas. Terbatas. Hanya 2.500 rupiah. Betul Jin. Tenang. Anak punya solusinya. Wah. Jin. Jin bisa gak Jin? Enak-enak. Enak-enak. Ih. Aduh gimana ya? Aku cuma punya uang 2.500 nih. Bagaimana caranya? Ya udah mama. Kita mana bisa makan enak cuma 2.500. Aduh gimana ya? Caranya gimana? Aduh gimana. Hahaha. Hahaha. Aduh. Hehehe. Tenang saja. Tenang saja. Hei. Bronser. Tenang saja. Tenang saja. Tenang saja. Saya punya solusi untuk kalian. Hah? Solusinya adalah Sari Mi Rasa Iga Sapi. Yang pasti sangat cocok dengan selera dan gantung kalian. Terima kasih, Om Gin. Wow, kamu senang kan, nak, sekarang? Senang sekali dong aku. Aromanya gimana, nak? Aromanya enak banget. Iyalah, Sari Mi Rasa Iga Sapi, minyaknya, bumbunya guripol, rasanya nampol, dan enaknya, nendang terus. Mama, aku mau dong ini. Tapi mama duitnya cuma terbatas, cuma Rp2.500. Bisa nggak ya? Abang Gin. Bang Ji, mau dong. Ini Rp2.500. Gak usah takut mahal. Karena Sari Mi Rasa Iga Sapi harganya masuk. Cuma Rp2.500. Nah, nah, cuma, cuma aku mau, aku mau, aku mau, aku mau. Iya, nanti kita beli yang banyak ya. Biar kamu nggak tantrim lagi. Mama akan stok Sari Mi Rasa Iga Sapi supaya jadi makanan andalan kita dimanapun dan kapanpun. Mama, aku sebenarnya dari awal Gin ini datang. Psikologis aku udah boleh terganggu sama mama. Itu maskot. Oh, maskot. Asik deh kalau gitu aku bisa ajak teman-teman buat buk berbareng. Dengan Sari Mi Rasa Iga Sapi. Mendap. Karena, karena. Sari Mi Rasa Iga Sapi harga Rp2.500. Wena-nya nendang terus. Sari Mi Rasa Iga Sapi. Rp2.500. Buka FM Yang dipersembahkan oleh